Oke guys kita lanjut ke game ketiga ya antara tim famos melawan tim hard Oke lah kita lihat aja guys ya Si bihaya busa box pakai roger ya gantian bro Dari segi pemilihan hero mereka tapi adakah perubahan hero ini akan mampu untuk memberikan kemenangan kepada mana-mana pasukan sekarang sama ada pada tim famos ataupun tim hard sendiri Ya pastinya kita nak melihat di antara chown dan juga ruby siapakah akan memberikan impak yang lebih besar lagi Pick off dan juga team fight kedua-dua perbezaan yang cukup petara di antara kedua-dua EXP laner ini di antara hesu dan juga sepat ini bergantung Siapakah yang akan mengalas tugasan mereka dengan lebih baik lagi Borlok borlok Oh sorry Chibi chibi Gantian guys Terlalu dia guys ya Terlalu dia guys ya Kita tahu bagaimana tangkapan daripada zone yang setiap berjaya untuk menangkap mana-mana pemain pada pihak Mungkin ini akan menjadi satu perkara yang patut dirisaukan Cuma kita kena ingat Miko Apabila mengenai nasib dah sepi game yang pertama tadi menunjukkan prestasi yang cukup-cukup membansangkan Berkali-kali berjaya untuk menyelamatkan rakan-rakan berjaya untuk melakukan kiting Dan mungkin ini akan mendenda atau membazirkan skill set zone yang cuba menangkap ahli pasukan Ini Nice Kangat gitu semua Alexia Waduh Hesu sempat cuba teman-teman sekalian damage yang ada tapi kali ini terpaksa undurkan diri supaya tim Hak Tak berjaya untuk mendapatkan lagi nyawa daripada tim Vamos Ini yang saya katakan Mereka mampu untuk bermain kiting Di mana memaksa zone untuk memasuki kawasan air teamfight Kemudian mudah saja kalau mereka nak melakukan counter engage semula Kalau tak guiding wind Juga adanya weirdweger dari Hesu untuk mengunci kegakannya cibi ataupun kegakannya zone Ini adalah pancangan yang perlu dipastikan tim Vamos Kami keingin mendapatkan JOSU Hesu mencari zone Wut Bagus lho Hesu sempat ditumpangkan oleh Hesu berkali ditambah-kali ditambah Mikotibis Hesu berkali 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 Berbalas tiga Kira pertama untuk tim Vamos Dan kalau kita melihat daripada sudut ekonomi Bila tidaklah begitu jauh Dihantar kedua-dua pasukan buat ketika ini Hanallah 500 keharapan sahaja Untuk tim H Kalau kita melihat di dalam pusingan pertama dan juga yang kedua Kemenangan dimiliki oleh goal laner Yang memenangi lane masing-masing Jadi kita juga kena lihat diantar nets dan juga panda Bagaimanakah situasi laning maker Siapakah yang berada dalam situasi yang lebih selesa Buat ketika ini masih lagi agak seimbang Dia ada kedua-dua goal laner ini Dilihatkan box Ada di bagian atas Mungkin ingin membantu untuk mendapatkan kemenangan di kawasan tersebut Bagian tengah tim Vamos Namun untuk tim Huck memberikan fokus di bagian atas Dapatkan goal plating yang ada Menara cuma untuk dijadikan sebagai cagaran Tapi untuk tim Huck Mereka masih lagi berada dalam keadaan yang Berhati-hati Supaya tidak melakukan kesilapan Apabila mereka dah berjaya untuk memegang perlawanan ini Sangat hendap Coba disediakan oleh tim Vamos di bagian tengah Tetapi pegangkan tim Huck Yang berhati-hati Menjadi untuk mengembangkan kadang Satu sepakat pada zone Tetapi Demi tidak mencukupi Bukanlah target yang diingini Apabila rakan-rakan tim Huck Belum bersiap sedia untuk melakukan follow up Dengan jarak yang berkejauh Hampir aja bro Hampir terulang kembali ya Tidak mati Astaga GG kali Tidak mati Untung itu guys Tim fight sahaja buat keriga ini Dimana masih lagi menantikan Nets untuk mendapatkan farm Dimana kalau kita lihat perbezaan Dia tak kudus goal laner Nets 300 ke hadapan Kalau dibandingkan dengan panda buat keriga ini Panda Zon melakukan tangkapan ke atas Mikko Nyawa yang direndahkan buah kali ini Mikko ditumpang balik Cibi Hesu Sorn Aman aja soran Aman kalam Tapi Cibi dah sampai di bagian atas. Tapi tokoh-koboh ada Hexer di tempat kali Cibi. Miku cuba untuk menjalankan kedudukan. Tapi Tim Hark kali ini mereka terpaksa mengundurkan diri mereka. Miku yang masih suka rendah. Semua masih cuba untuk masuk ke bagian atas. Tapi tokoh-koboh kepada Tim Hark. Masih lagi mampu untuk memberikan bantuan yang tepat pada waktunya. Untuk Miku melarikan diri dan berikan ruang perlu terbaksa. Mendapatkan menara yang berada di bahagian bawah. Amor Fended yang cantik. Tetapi ya, pertukaan objektif yang begitu baik juga telah dilaksanakan oleh Tim Hark sebentar tadi di bahagian bawah. Miku tidaklah mengalami keugian secara sepenuhnya buat Krika ini. Terus sahaja Tim Bamos mengalihkan fokus Miku kepada Turtle yang saya. Adakah akhirnya akan menjadi milik Miku? Miku? Oh, si berapa sih? Miku mati. Miku mati. Kelas box box. Eh, suh! Kelas Horn. Gitu loh. Bukan sahaja berjaya untuk mendapatkan Turtle tetapi tiga nyawa. Tim Hark juga berjaya dimiliki oleh mereka. Terus sahaja melonjarkan ekonomi sebanyak 1,300 gol dan tak diundukkan juga. Ambil batu, Risha. Nets baru sahaja berjaya menjatuhkan menara mereka yang pertama di bahagian atas. Sekarang ini untuk Tim Bamos, mereka dah berjaya untuk seimbangkan kedudukan mereka dengan Tim Hark. Tapi untuk Tim Hark, adakah mereka akan mampu untuk kekalkan juga situasi sekarang ini. Tapi tu kan Tim Bamos, bila mereka dah berjaya untuk dapatkan satu sahaja objektif... Mereka seolah-olah mampu untuk melakukan rotasi yang berbeza pula untuk main yang kejunjuk. Saya rasa ini antara perbezaan yang agak kata. Kalau Tim Bamos berjaya untuk mendapatkan kelebihan, mereka mampu untuk menggandakan lagi kelebihan mereka dengan jumlah yang lebih besar. Manakala Tim Hark seperti tadi tidak mampu untuk lakukan perkara tersebut. Sabar sebentar, di bahagian atas Miku. Sekarang Eagle digunakan hanyalah untuk menyelamatkan diri sendiri sahaja sebentar tadi. Dan di bagian bawah, nampaknya tekanan cuba dilakukan oleh Box bersama dengan Hesu. Mungkin ingin mendapatkan Chibi. Tapi akademis menukupi. Lepasnya sekarang ini, kalau kita lihat pada segi kedudukan di bagian bawah, Hesu juga Box perlu berhati-hati. Sedukir. Hesu, tebis? Nice. Kelas banget, Chibi. Gila 612, Chibi, Chibi. Mahal, mahal, mahal. Game pertama agak nge-troll, tapi game ketiga ngeri gini. Sebentar tadi, counter ambush semula kepada Tim Hark, Box dan juga Hesu yang nak melakukan sangat, tetapi mereka yang tertangkap di bagian bawah. Bet, leksiannya turun, guys. Memang tahu tahu apa di bagian bawah, menangis. Tak berlaku, terpaksa terima semua keruasakan yang dikawakan oleh Tim Hark. Sekarang ini, untuk Tim Hark, mereka perlu meletakkan bebanan yang seterusnya ke atas bahu Penda. Sebabkan kita boleh lihat bagaimana Penda sekarang sedang cuba untuk melakukan speed pushing. Terutama, ke Ziki, dia juga masih lagi tidak ada sebarang kematian. Tiada lagi kematian. Dan cubaan itu mendapatkan farm secepat yang mungkin. Mengetahui di mana Alili pasukannya yang lain menadah nasib yang tidak begitu baik buat kerja ini. Mudah untuk menjadi target, mudah untuk menjadi kill kepada Tim Vamor. Jadi, mereka kena elakkan team fight ataupun pergeduhan daripada dilaksanakan buat seketika waktu. Menantikan Penda mencapai lonjatan kekuatan mereka terlebih dahulu. Terutama dari sudut itemization. 9.12.3 per minit yang ke-9. Perbezaan ekonomi telah pun mencapai 4,000 gol. Lot yang pertama dalam perjalanan di bahagian bawah buat kerika ini. Kita juga kena lihat bagaimanakah pertahanan yang ingin dipaparkan oleh Tim Vamor. Tim Vamor sementara tadi berjaya untuk mendapatkan Lot. Memudahkan mereka untuk melakukan pergerakan secara tiga lane. Mudah untuk mereka. Tapi untuk Tim Vamor. Adakah mereka masih lagi mampu untuk mempertahankan kedudukan mereka setakat ini? Konsil, bro. Uh, sedokil. Uh, CB gelok. Eh, ya Tuhan warlordnya mati. Eh, CB? Uh, CB. Hati-hati loh. Uh. Gila, Shornnya bagus tapi follow upnya telat. Wah. Gila, lo sepat. Uh. Sepat. Mahal. Gila, 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 gila. Gini dong. Gini dong gameplay mahal, bro. Wah, kelas sih, Shorn. Kufra Shorn sih. Wah. Jangan ditanya dah, guys. Itu terlalu ngeri, bro. CB sedokil. Us. Abis. Alah, CB mati. Uh, belum. Focus on, focus on. Uh, lu. Miko, Miko. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. GG, guys. Hebat, 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 bro. Hebat, bro. Gini dong. Inilah Famos yang kita kenal. GG, GG, guys. Satu match yang cukup senyit. Sebenarnya bisa 2-0, guys. Cuma kan karena game pertama CB pake funny. Jadi ya gitu, guys. Atau nge-troll dulu game pertama, bro. Oke lah, kita lihat dulu interview serta make check-nya, ya. Kemenangan untuk pasukan Famos 2 berbalas 1 melawan Team Huck. And guys, the Famos win streak continues. All right, first of all. Oke, oke, oke. Kejap bagi mereka salah break dulu. Mampu. Mampu. Macam masalah game sikit game satu. Waktu itu kita orang tengah baca mereka. Tiba-tiba pertukaran dan saya main dan saya agak sedikit guguk sebenarnya. Sebab saya hanya training 2 hari dengan mereka. Dan selebihnya Alip yang main dengan mereka smooth. So, guguk lah. Dan Alhamdulillah menang hari ini. Oh, so ini adalah satu decision yang tiba-tiba je coach cakap. Tiba-tiba. Sepat main lah. Macam tu je. Betul. Oh, oke. Kita boleh nampak dia punya 2 days of training. Fade off. Oi, nervous kan? Nervous, nervous. Jarang tengok sepat nervous. Oke, apa kata kita tanya Warlord pula? Warlord. Pemilihan Zask di NPLNY adalah satu hero yang comes with a very high win rate. Biasanya, orang ataupun team yang dapat Zask menang. Kenapa korang berani lepaskan Zask? Dua game pertama untuk Best of 3 ini. Nak test power Zasknya Alexia. Oh, dan macam mana? Boleh, boleh. Apa hasilnya? Oh, Pab Suru Behave. Tapi apa hasilnya Warlord? Bisa main. Bisa main. Bisa main. Ini lepas Pab Suru Behave. Oke, guys. Kita dah tengok daripada gameplay tadi yang sangat sengit. Tapi satu player mesti stand out untuk match ini. So, I'm pretty sure everybody has. Your own MVP. Tapi, siapakah MVP pelawanan ini? Mari kita tengok. Seba. In 3, 2, 1. MVP pelawanan ini jatuh kepada Zorn. Zorn! Zorn! Karena dia kumpirannya tadi. Alright, Zorn. First of all, very nice game. Tapi win rate 100% korang dah pecahkan. Adakah ini kacau mental mereka? Ataupun korang macam, tak kisahlah win rate Jepun. Tak kisahlah. Sebab kita orang target champion M6 sebenarnya. Wow! Bukan target champion MPL M1, tapi M6 terus. Alright. They are dreaming big. Okay, can we please pass the mic to Chibi? Before we wrap things up, Chibi. Ini adalah kali pertama kita tengok Fanny. Dia ada setangan Chibi. Kenapa you guys ambil Fanny tadi? Sebab kita orang confident je kot. Sebab kita orang bawa kat Treni dan kita orang try bawa kat MPS. And so far, tak jadi. So, untuk next game ni, insyaAllah bawa lagi kot. Oh, okay. Tak jadi, so try and try until you succeed. Betul. So, kita akan tengok Fanny lagi in action. And I'm pretty sure, are there more assassins? 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 Any other assassins? Adalah. Hayabusa kot. Ooh, okay, okay. I like that. Alright, maybe we could give it to Nets to wrap up the interview. Nets, Nets, Nets. Okay, Nets. Was your sister's cake nice? Nice, nice. Nice. Hayabusa, satu lagi. Okay, satu lagi. Happy birthday to my sister and I love you so much. Oh, Lach, Omin. Chibi's cake nice? Happy birthday, Chibi. All right. Lampak lagi lah, Nets. Sabah, sabah. Belum. Not yet. Lampak lagi lah, abadi aku. Nets, Nets. Apa Nets nak cakap dekat fans Bamos yang datang? Terima kasih. Pans, Pans, Bamos. Eh, Porsa, Bamos. Thank you datang sini and... Boss, Boss, Boss Solos, Boss Hanan, Boss Wan. Boss, 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 Boss. Terima kasih so much. Terima kasih banyak. All right. Chibi kasih kapada Bamos. Congratulations on your win. You guys may now go celebrate your win. Thank you very much. Nampaknya, kita dah boleh interview dah. Lihat, mik check. Kita punya king semut dalam bahasa Melayu. Makin lama makin asin. And with that, apa kata kita dengan mik check daripada pasukan Bamos? Is the comms all in Malay? And what does Nets say in game? Mik check dulu, guys. You follow? Aku tak tahu dia kan. Nice, B. Follow me, follow me. Oh, yo. Oh, yo. Eh, Zaz wey. Buang purify dia. Eh, eh, eh. Tak purify, tak purify. Break itin. Okay, okay. Don't ask aku. Agurti. Nice, one. Nice, one. Dah hayah. Dah ulti eh? Zaz? Zaz dulu, Zaz dulu. Mati, mati, mati. Nice. Boleh turtle, boleh turtle. Boleh turtle, boleh turtle. Boleh turtle, boleh turtle. Aku? Aku sudah pasti yang belakang. Alak, 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 alak. Eh, usah masuk eh. Ay, baku, baku, baku. Ada M.M. Masubah, ada M.M. Ada M.M. Nice, one boys. Hayah bawah, hayah bawah. Hayah bawah, hayah bawah. Eh, mimimi. Sudah, tv talents. Ngan, 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 ngan. Aduh. Nice, nice, nice. Nice, guys. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Go, go. Nice, one. Boleh bih, guys guys, go guys guys Go terus guys Tepat tu 4 jam Eh, nak, 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 nak Sorry bih, sorry bih, sorry bih Aku tak ada, aku tak ada, boleh mati, boleh mati Aku mati guys Boleh mati, boleh mati Nice bih Boleh lot guys Ah, tak ada aku Tidak habis, tidak habis Enen, enen, enen Dadah, dadah, dadah Nice one NICE